Di video ini kitab yang saya bawakan adalah Tafsir Ad-Durul Mansur Fit Tafsiril Ma'thur Karya Imam Suyuti Jalaluddin Suyuti Kitab ini adalah jilid pertama dalam Tafsir Surah Al-Fatihah dan sebagian dari Surah Al-Baqarah Mari kita buka halaman 258 Ini adalah halaman 258 Saya akan baca secara sekilas mulai dari sini Di paragraf ini disebutkan dari Ubay bin Kaab tentang masalah ayat perut anak Adam yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Anak Adam kalau diberi harta benda seluas lembah atau gurun yang luas dia tidak akan kenyang meskipun diberi sebanyak 3 kali Begitu juga diriwayatkan dari anak ibni Abbas Kita pernah membaca dari ayat Al-Quran Ayat Al-Quran yang hilang ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khotab pada video-video saya sebelumnya yang pernah saya singgung tentang berpaling dari ayah-ayah kalian Janganlah kalian berpaling dari ayah-ayah kalian Karena itu adalah sesuatu kekufuran bagi kalian Paragraf berikutnya Dari Umar bin Khotab Di sini jelas sekali disebutkan Umar bin Khotab Umar bin Khotab berkata Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran Dengan hak Dan menurunkan kitab Kepadanya Al-Kitab Yakni Al-Quran Dan termasuk apa yang telah diturunkan padanya Ayat Rajam Maka Rasulullah menjalankan Dan kita juga menjalankannya Setelah Nabi Kemudian Umar berkata Kita sering membaca Lagi-lagi ayat ini Janganlah kalian berpaling dari ayah-ayah kalian Karena itu adalah kekufuran bagi kalian Begitu juga di paragraf ini Mengenai berpaling dari ayah-ayah kalian Telah disebutkan juga oleh Lalu di paragraf yang ini Ada sesuatu yang baru yang belum pernah saya sebutkan Di awal-awal paragraf disebutkan Umar bin Khotab Qolali Ubay Umar bin Khotab berkata kepada Ubay bin Ka'ab Bukankah kita pernah membaca Ayat-ayat yang termasuk Kitab Allah Kita pernah membaca apa? Kita pernah membaca Sesungguhnya Ini kurang lebih sama seperti Masalah berpaling dari ayah-ayah kalian Ini sama seperti itu kandungannya Sesungguhnya keberpalingan kalian Dari ayah-ayah kalian Adalah kekufuran bagi kalian Jadi ini pertanyaan Umar bin Khotab Kepada Ubay bin Ka'ab Lalu Ubay bin Ka'ab berkata Ya Betul apakah kamu Wahai Umar bin Khotab Kita pernah membaca ayat itu Yang sekarang ini Tidak ada dalam Al-Quran yang sekarang ini Summa qola Kemudian Qola Umar melanjutkan berkata Melanjutkan perkataannya Apakah kita juga tidak pernah membaca Apa yang dibaca? Al-Waladulil Firosh Walil Ahiri Al-Hajar Kita pernah membaca Al-Waladulil Firosh Anak itu untuk ranjang Yang dimaksud dengan ranjang ini adalah Ikatan pernikahan Dalam hukum fikir Ada istilah Al-Waladulil Firosh Sebuah kaedah fikir yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak dari pernikahan Kemudian Walil Ahiri Al-Hajar Artinya Dan untuk orang yang berzina adalah batu Batu maksudnya disini adalah hukuman rajam Jadi Al-Waladulil Firosh Walil Ahiri Al-Hajar Ini menurut Umar Yang pernah dibaca oleh Umar Dan sahabat-sahabat lainnya ini Adalah ayat Al-Quran Bukankah kita pernah membaca ini sebelumnya? Membaca itu Yang termasuk Min Kitabilah Dari Kitab Allah Umar sendiri menambahkan Yang mana hal itu adalah hal-hal yang kita tidak temukan lagi di Kitab Allah Kita kehilangannya Kita kehilangan ayat-ayat itu dari Kitab Allah Fakodena Kita kehilangan itu Umar bin Khotab sendiri mengakui kita kehilangan ayat-ayat itu Fakola Ubay Ubay berkata Atau menjawab Balah Ya betul Apa yang dikatakan Umar? Betul Kata Ubay bin Kaab Dan masih banyak lagi yang lainnya Di video-video berikutnya Saya akan terus membawakan Kitab-Kitab lainnya Untuk membuktikan adanya isu-isu tahrif dalam Kitab-Kitab Ahlu Sunnah Terima kasih telah menonton! selamat menikmati